Masih enggak ini Pak ya, mohon maaf karena waktunya terbatas mungkin untuk zoomnya kali ini kami skip dulu Bapak, kami pindah ke materi kedua terlebih dahulu, nanti kalau misalkan memang masih ada kesempatan waktu, akan kami berikan akses untuk pertanyaan kembali. Baik, kita langsung saja pindah ke materi kedua, Pak Wirawan Aris terkait dengan penyelamatan di air Bapak ya, untuk itu langsung saja waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wanda minta materinya ditayangkan Mbak, iya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur keadaan Allah SWT, yang kita masih dipertemukan dalam suasana sehat, ya karena sehat itu sementara ini masih mahal, karena Jakarta juga masih belum lepas dari PSPB, ya masih ketiga kita ya, masih tahap ketiga, jadi banyak pembatasan-pembatasan termasuk pada diri kita sendiri, pada aktivitas kita ya. Saya juga masih tergabung dalam tim senyap, tugasnya melakukan pemulasaran jenazah, Alhamdulillah sudah hampir tiga minggu ini kosong, ya mudah-mudahan terus berlanjut, sehingga kita menjadi negara yang sehat kembali dan bisa beraktifitas seperti sediakala. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang teknik pertolongan kecelakaan alu lintas dan pertolongan di air selama 45 menit ya. Ini materinya cukup berat sebenarnya, ya karena materi ini untuk kecelakaan alu lintas sendiri, kalau untuk diklat resi itu kalau nggak salah satu minggu Pak Maruanto ya. Ya satu minggu dari mulai teori sampai prakteknya selesai, kemudian yang pertolongan air juga satu minggu, ya dari mulai teori sampai prakteknya selesai, ya mudah-mudahan hari ini tadi begitu saya diminta untuk melakukan pemberian materi ya saya comot-comot saja ini. Mudah-mudahan 55 menit cukup ya untuk menyampaikan materi ini. Baik lanjut ya Mbak. Lanjut saja. Ini nama saya. Ya lanjut. Lanjut Mbak. Baik. Beberapa peralatan yang diperlukan dalam penanganan kecelakaan alu lintas, ya ini sebenarnya ada materinya sendiri, tiga jam mata pelajaran, yaitu tentang pengetahuan tentang peralatan rescue, termasuk hidrolik rescue tool, ya karena sudah menjadi pakem, ya atau sudah menjadi, ya harus kita ketahui bahwa untuk peralatan rescue kita harus mengetahui dulu namanya, kemudian fungsinya dan bisa menggunakannya itu harus paham itu untuk petugas rescue, jangan sampai tahu namanya tapi tidak tahu cara penggunaannya dan tidak tahu fungsinya. Tahu fungsi dan tahu penggunanya tapi tidak tahu namanya nanti akan sulit. Jadi ini beberapa peralatan yang dipergunakan yaitu hidrolik rescue tool termasuk cutter, spreader, RAM, kombi tool, atau jenis-jenis, kemudian ditambah juga jenis-jenis gergaji, kita menggunakan biasanya twin saw, kemudian blocking system, ada lifting bag, mengangkat, dan alat-alat stabilisasi. Ini penting karena kita berhadapan dengan besi, kemudian baja yang memang cukup berat, diperlukan beberapa peralatan yang memang mumpuni. Jangan sampai kita menggunakan gergaji, gerinda, dan ada percikan napi, itu sangat berbahaya kalau memang terjadi kecelakaan, kemudian ada, di situ ada tumpahan bensin, malah bikin jadi tambah bahaya. Baik, lanjut. Ini termasuk tambahannya yaitu gelas pemotong kaca, ada pemotong kaca, di situ ada manajemennya, satu block sudah meliputi berbagai kebutuhan, pada saat nanti kita akan memotong kaca kendaraan. Lanjut. Ini yang disebut dengan hydraulic ratio tool, di situ ada RAM, ada cutter, ada spreader, ada combi tool, ada penggeraknya, jadi tergantung dari jenis kemudian kekuatannya masing-masing berbeda. Jadi ini kita menggunakan peralatan hidrolik, yang memang standarnya sudah standar internasional, yang mampu sampai bisa memotong setir, yaitu as setir, jangan sampai ketika terjadi kecelakaan, kemudian setirnya menggencet badan, itu bisa dipotong langsung menggunakan peralatan-peralatan hidrolik ini. Lanjut. Ini adalah peralatan stabilisasi, ada yang manual, ada yang kita menggunakan ponematik, yang menggunakan angin, ada yang masih menggunakan hidrolik, kalau memang perlu diangkat. Kemudian ada we just, kemudian ada penyangga-penyangga lain, seperti yang dari dari ini, dari kayu kita bisa buat, atau memang yang sudah beli dari pasaran, yang sudah menggunakan plastik, bahan plastik dengan karet. Bentuknya macam-macam, nanti kegunaannya kita bisa lihat di yang lain. Kemudian juga bisa kita menggunakan kayu, kalau memang di kita sudah tidak ada. Jadi kita bisa menggunakan kayu, balok maupun papan. Lanjut, Pak. Lanjut, ini lifting bag, alat untuk mengangkat, atau untuk stabilisasi juga, ada yang bentuknya flat, ada yang bentuknya bulat, masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kekurangan. Yang bentuknya bulat seperti ini, tidak stabil, tapi dia bisa mengangkat lebih tinggi, dibandingkan yang flat. Kalau yang flat itu, dia tidak setinggi yang ada dengan yang bentuknya bulat, tapi mengangkatnya dia bisa sampai, saya pernah punya itu sampai ada yang 87 ton. Jadi untuk mengangkat pesawat atau kereta api, masih bisa. Ada yang sampai 100, 120 ton juga ada. Jadi yang bentuknya flat. Tapi kalau yang bentuknya flat ini, tidak setinggi yang kita punya, yang bentuknya bulat. Jadi masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kekurangan. Lanjut. Baik, kita mulai dengan desain dan konstruksi kendaraan. Masuk lagi, Mbak. Sebelum kita melakukan pertolongan, kita pahami dulu anatomi dari kendaraan. Ada di situ kap mesin, ada di situ pilar, yaitu tiang antara yang satu dengan yang lain, yang kita kenal adalah pilar A, pilar B, pilar C. Jadi yang pilar A itu adanya di depan, pilar B ada yang di tengah, pilar C ada yang di belakang. Kalau dia masih ada satu jendela lagi, kemungkinan ada pilar D. Kemudian kalau dia bentuknya minibus, ada beberapa jendela, kemungkinan bisa sampai pilar F. Kalau dia bus besar, mungkinan ada bisa sampai pilar H atau I. Jadi kalau untuk sedan itu biasanya kita sampai hanya tiga pilar. A, B, dan C. Ini penting karena pada saat ini pemotongan, kita harus potong, kita mau menyelamatkan misalnya penumpang yang di belakang, berarti kita perlu pemotongan pilar C dan D saja. Tapi kalau nanti kita mau menyelamatkan pengemudinya, bisa memotong nanti pilar A dan B. Jadi ini pilar A, B, dan C. Kalau dia adanya di kiri, nanti perintahnya adalah pilar A kiri atau pilar A kanan. Nanti tergantung perintahnya dari komandan regunya atau dari komandan officer-nya. Lanjut, Pak. ini posisi kendaraan. Jadi kalau posisinya atas, tengah, dan bawah. Kalau kendaraannya terbalik, tetap posisi atasnya itu ada di bawah. Jangan kendaraannya terbalik, atasnya diban. Itu salah nanti. Seperti ini. Jadi ini anatomi pada saat nanti dia terbalik, nanti perintahnya pemotongan posisi pilar A di atas. Nanti posisinya berarti kalau dia kendaraan terbalik, dia pasti pemotongannya ada di bawah. Lanjut, Pak. Kita mengenal juga ini untuk kendaraan tahun 96 ke bawah, bentuk potongan pilarnya seperti ini. Jadi hanya dua plat, kemudian ditekuk. Nah, untuk tahun 2002 ke atas itu semakin canggih, dia jenis platnya semakin banyak. Jadi pilarnya itu semakin kokoh. Karena kebutuhan untuk safety. Kebutuhan untuk safety daripada penumpangnya. Lanjut. Kemudian ini konstruksi pada sasis dashboard. Lihat, di situ ada besi, besi bulat atau pipa. Itu sangat kokoh. yaitu adalah kebutuhan look safety. Kemudian konstruksi dari samping itu juga diperkokoh lagi dengan plat besi, kemudian ada pipanya untuk menjaga tabrakan dari samping supaya tidak terlalu kalau bahasa jauhnya belesek kalau ditabrak dari samping jadi penumpangnya jadi relatif lebih aman. ini adalah konstruksi-konstruksi untuk kendaraan masa kini. Berbeda dengan kendaraan zaman dulu. Jadi pipa-pipa seperti ini kemungkinan belum ada. Jadi kalau tabrakan pun bisa lebih parah kejadiannya. Lanjut. Ini konstruksi kendaraan baru. Masuk lagi, Mbak. bentuknya seperti ini sampai di atasnya di atapnya pun dibuatkan plat untuk lebih kokoh lagi. Jadi kalau nanti kendaraannya terguling terguling dia tidak langsung tidak langsung belesek ya. Jadi atapnya itu masih kokoh. Nah ini adalah tantangan bagi kita bagi tim rescue. Kita dituntut juga menggunakan beberapa peralatan yang memang mumpuni. Yang punya kekuatan juga bisa memotong apa yang ada di sini. Konstruksi-konstruksi kendaraan yang di sini semakin nari bukannya semakin lemah tapi semakin kuat karena diperkuat. Ini adalah kebutuhan kita. Semakin canggih kendaraannya itu semakin berat tantangan buat tim rescue. Lanjut. Ini konstruksi bodinya. sudah ada penguatan-penguatan termasuk di pintu termasuk di kabin bagian belakang kemudian ada airbag dan sebagainya. Ini adalah beberapa tantangan buat kita pada saat melakukan pertolongan. Lanjut. Dan tantangan berikutnya adalah mobil hybrid. jadi perpaduan antara mesin bensin dengan elektrik. Pada saat nanti pemotongan pada saat pemotongan kita mau ekstrikasi atau untuk mengeluarkan korban melakukan pemotongan ada beberapa bagian yang kita harus perhatikan. Terutama kabel-kabel listrik yang menggunakan yang merupakan catu daya buat mobil hybrid. karena sebagian dia menggunakan listrik. Dan sekarang di jalanan di Indonesia sudah ada kendaraan juga yang memang sudah full elektrik. Tesla sudah masuk. Hyundai juga sudah masuk. Yang full elektrik. Yang ketika terjadi kecelakaan kemudian tabrakan kemudian kita harus melakukan pemotongan harus diperhatikan juga harus tambah-tambah ilmu juga ini bagian-bagian mana yang tidak boleh dipotong. Ketika dipotong dia masih ada aliran listriknya maka kan berbahaya buat tim penolong. Lanjut. Ini adalah mobil hybrid. Contohnya adalah Toyota Prius. Baterai sistemnya itu biasanya agak banyak ada di belakang. Untuk Tesla sendiri ada di bawah itu baterainya juga banyak ada berapa baterai. Kemudian ada bagian yang lanjut ya Mbak. Bagian lagi yang tantangan buat kita yaitu airbag. Airbag. Ada di setir juga ada bagian di samping pengemudi ada yang di penumpang. ada juga yang di samping. Di samping. Ada di atas pintu. Ini adalah komponen-komponen kendaraan yang ketika terjadi kecelakaan ini harus diwaspadai. Jangan asal potong kemudian ini belum mengembang. Ketika mengembang sementara kita sedang melakukan pertolongan akan berbahaya buat tim penolong. kemudian ada hasil seatbelt. Ini juga perlu kita perhatikan karena ketika terjadi kecelakaan terutama tabrakan frontal atau tabrakan depan dengan depan istilahnya aduk kebun seatbeltnya akan berfungsi maka dia akan mengencang. Akan mengencang. Ini berbahaya buat penumpang. Jadi buru-buru harus dipotong nantinya. Ini yang saya sebut dengan pasif safety system. Tadi kita sudah lihat gambarnya konstruksi kendaraan modern. Itu disebut dengan pasif safety system. Kenapa? Karena di situ dibuat penguatan-penguatan dalam konstruksi kendaraannya. Kenapa? karena kendaraan-kendaraan zaman sekarang itu ada dilakukan tes tabrak. Tes tabrak. Dari mulai nilainya dari mulai 0 sampai 5 bintang. Semakin kuat konstruksinya bintangnya semakin banyak. Paling maksimal adalah 5 bintang. Jadi itu. Jadi ketika terjadi tabrakan frontal tabrakan frontal itu bagian kabinnya masih utuh. Bagian kabinnya bagian penumpang atau bagian pengumudinya masih utuh. Itu disebut dengan pasif safety system. Beda dengan kendaraan zaman dulu ketika terjadi tabrakan hancuran-hancuran dia. Jadi ini jadi dilihat kabinnya relatif lebih utuh. Jadi ini memang diciptakan demikian untuk keselamatan dari penumpang maupun pengemudinya. Oke kelanjutnya kita juga harus mengetahui lokasi dari aki atau baterai. Karena ketika kita melakukan pertolongan ini ada tim yang harus mencari lokasi baterai kemudian memutusnya. karena efeknya kalau elektriknya masih bekerja kemungkinan akan berbahaya buat kita. Termasuk kalau sistemnya tadi airbagnya belum mengembang kemudian ada bagian-bagian yang lain yang memang berbahaya buat kita. Apalagi sampai tadi unit hybrid tadi kita main potong saja sementara baterainya belum dicabut. Akibatnya nanti pada saat pemotongan akan berbahaya karena masih ada aliran setrum di sana. Lanjut. Ini adalah efek dari benturan jadi ada yang disebut dengan penyok yang berasa ke dalam ada yang bengkok ada yang tegang. jadi lihat yang mana yang mau dipotong kalau yang dipotong bagian yang tegang kemungkinan dia akan cek balik karena dia tegang tertahan dia ketika anda potong nanti dia akan berbahaya buat kita jadi dilihat dulu konstruksinya seperti ini kemudian bentuknya seperti itu maka bagian mana yang aman pada saat kita akan melakukan pemotongan pemotongan untuk mengeluarkan korban. Lanjut. Oke kita mulai dengan jenis-jenis jenis-jenis atau model tabrakan atau benturan. Yang pertama adalah tabrakan frontal yang disebut dengan tabrakan frontal yaitu kalau kita istilahkan adalah adu kebo ya tabrakan dari depan ya ini disebut dengan tabrakan frontal nah harus mengetahui itu karena nanti pada saat kita melakukan pertolongan korbannya kita bisa memperkirakan kira-kira lukanya ada dimana saja dan harus penanganannya seperti apa ya jadi harus ada tim medis yang benar-benar mumpuni ya yang mengetahui kira-kira lukanya seperti apa ya biasanya kalau tabrakan frontal seperti ini ya korbannya cenderungnya larinya ke depan ya badannya biasanya akan terpental ke depan kalau dia tidak menggunakan seatbelt kemungkinan kepalanya akan membentur kaca depan ya kemudian dia kakinya akan membentur dashboard perutnya akan membentur setir nah perkiraan-perkiraan luka seperti itu yang harus diperhatikan pada saat kita penanganan korbannya ya lanjut yang kedua adalah benturan dari samping ya nah ini perlukan-lukanya juga harus diperhatikan jadi pada saat penanganannya nanti diperkirakan nanti biasanya kepalanya akan membentur daripada sisi kendaraan biasanya jendela ya mementur kaca jendela itu ya kemudian dia akan bergeser kemudian badannya juga akan membentur jendela karena ditabrak dari samping ya jadi benturan dari samping ini perlukan-perlukan perkiraan-perkiraan lukanya harus diperhatikan pada saat kita menangani korbannya nanti kemudian ini agak sulit yang kita untuk menentukan perlukaannya karena terguling dia ya terguling jadi agak sulit nanti penanganannya benar-benar ekstra ya tim rescue maupun tim medisnya harus benar-benar mumpuni ya peralatannya juga harus benar-benar lengkap pada saat kita penanganan korban terguling seperti ini kemudian ada yang tergencet tergencet seperti ini ya biasanya sama dengan tabrakan frontal kemungkinan pada saat ekstrikasinya agak sulit karena ada bagian tubuh dari pasien atau penumpangnya yang memang agak sulit untuk dikeluarkan karena kondisinya memang tergencet ya lanjut ya ini pasti contohnya tergencet ya nah kita masuk ke materi prosedur pertolongan ya lanjut pengertian dari penanganan kecelakaan lalu lintas adalah proses pemindahan korban yang terjebak dalam kendaraan dengan menggunakan peralatan yang memadai ya selama ini kalau kita lihat karena peralatan kita belum memadai ya begitu terjadi kecelakaan buka pintu tarik korbannya bawa keluar kemudian bawa ke rumah sakit menggunakan mobil bak atau mobil apapun yang penting bawa ke rumah sakit di tengah perjalanan korban meninggal ya jadi prosesnya sama dengan P3K tadi ya harus menstabilkan korbannya dulu ya kalau memang korbannya sudah stabil baru boleh dibawa ke rumah sakit ya jadi memindahkan korban yang terjebak dalam kendaraan dengan menggunakan peralatan yang memadai peralatan yang digunakan biasanya adalah hidrolik ya tools atau peralatan hidrolik ya jadi kenapa kita menggunakan peralatan hidrolik karena kita tahu bahwa peralatan ini tidak menyebabkan percikan api pada saat memotong cuman memotong juga benda keras tergantung dari spesifikasi alatnya itu masih bisa sanggup ya jadi ini kenapa kita menggunakan peralatan-peralatan hidrolik ya lanjut operasi standarnya satu membatasi area kecelakaan ya sama seperti tadi pada saat press responder begitu ketemu dengan insiden seperti ini yang pertama adalah mengamankan lingkungannya atau membatasi area kecelakaan kemudian memasang rambu-rambu ya memasang rambu-rambu apalagi kalau terjadi kecelakaannya di jalan tol ya harus dipasang rambu-rambunya jangan sampai ketika kita melakukan pertolongan kita malah ditabrak lagi dari belakang ya kemudian memastikan bahwa bahaya kebakarannya tidak ada jadi kalau memang ada percikan apa tumpahan bensin apa yang harus dilakukan ya kita persiapkan alat pemadam kebakaran kemudian matikan mobil putuskan baterai atau aki jadi jangan sampai nanti ada percikan kemudian nyamber ke bensin kemudian amankan pecahan kaca jangan sampai kita melakukan pertolongan kita sedang bekerja kemudian kena pecahan kaca tutup oli dengan pasir siapkan alat pemadam dan siapkan petugas medis yang berkualitas ini standar operasi kemudian kenali kondisi korban ya tadi dengan tadi lihat jenis-jenis kecelakaannya ada tablakan frontal dari samping dan sebagainya kita bisa mengenali kira-kira korbannya ini perlukaannya ada di mana kemudian beri pertolongan pertama ya hentikan perendarahan dan jalan nafas ya itu penting ya jangan sampai kita keluarkan korban ya tanpa ada pertolongan pertama yang seperti ini akibatnya kita bukan menolong malah membuat korban lebih celaka ya stabilisasi kendaraan dan dilarang menggerakkan kendaraan atau menggoyang-goyangkan kendaraan ya ini standar operasinya yang harus dilakukan kemudian melakukan ekstrikasi ya lanjut bak ya melakukan ekstrikasi ya ekstrikasi itu apa sih melepas melepas jepitan kemudian membuka pintu memotong pintu ya itu termasuk bagian dari ekstrikasi ya sementara petugas medis melakukan pertolongan di dalam kendaraan ya petugas medis dapat membantu dan memberikan informasi akibat dari tindakan ekstrikasi misalnya pada saat kita mau membukar membongkar pintu ya membongkar pintu kemudian korban malah makin tergencet ya karena petugas medis ada di dalam dia bisa memberitahukan kepada petugas rescue yang pada saat itu akan membuka pintu ya kemudian potong pintu buka atap jaga kondisi pasien terutama adalah bagian kepala bagian leher dan bagian tulang belakang kemudian pindahkan korban dari kendaraan ya masuk lagi lanjut ini tahapan-tahapannya menurut standar NFPA 1670 dan 10.06 pertama adalah penilaian tempat kejadian kemudian stabilisasi kendalikan bahaya dan keselamatan lakukan tindakan prosedur awal cek pintu ya sampai samping sesuai dengan prosedur jadi jangan mentang-mentang kita punya peralatan pendobrak seperti hidrolik dan sebagainya kita gak cek pintunya ternyata pintunya masih bisa dibuka manual ya gak perlu motong-motong pintu sebenarnya ya jadi di cek di cek dulu sesuai dengan prosedur kalau memang pintunya macet gak bisa dibuka baru kita melakukan upaya ekstrikasi cek atap begasi sesuai dengan prosedur ya ada begasinya juga kadang-kadang ada beberapa peralatan atau misalnya aksi atau ada di situ kan kita bisa cek kita bisa buka ya cek interior sesuai dengan prosedur kenapa interiornya harus di cek juga untuk kendaraan yang kita punya terutama kendaraan Eropa yang sudah ada di jalan itu ada airbag yang ada di samping airbag yang ada di samping di atas jendela itu di bagian pilar C atau pilar A pilar depan atau di belakang itu ada silinder ya silinder gas ya itu ngeceknya dari dalam bukan dari luar dicek dari dalam jadi kalau sampai kita mau memotong atap kemudian itu terpotong itu kan berbahaya buat tim resume makanya ada yang disebut dengan cek interior sesuai dengan prosedur ya sekarang petunjuk penyelamatan korban pada kendaraan yang pertama adalah size up atau penilaian ya penilaian TKP TKP-nya ada di mana nih ada di jalan raya ya atau mobil mau masuk jurang atau mobil masuk ke kali ya dicek dulu penilaian TKP kemudian penilaian kendaraan tadi ya dia tabrakannya frontal atau tabrakannya dari samping atau tergencet ya jadi penilaian kendaraan kemudian penilaian korban dilihat korbannya apa masih ada respon ya atau sudah pingsan atau luka berat ya kemudian yang kedua A3 tadi amankan tempat kejadian ya kalau di klat resu ada menggunakan resulene jadi dibuat resulene dipasang kita jangan sampai ada orang yang masuk mengganggu pekerjaan kita ya amankan petugas ya petugas aman atau tidak ya menggunakan APD dan sebagainya amankan korban ya kemudian yang ketiga menilai potensi bahaya bahayanya apa kalau misalnya mobilnya ada di tipe jurang ya itu bahaya buat mobil tersebut atau ada percikan bensin ada tumpahan bensin atau tumpahan oli ya itu adalah potensi bahaya pada saat kita melakukan pekerja kemudian menetapkan untuk area kerja nanti lihat area kerjanya seperti apa nanti ada gambarnya kemudian baru kita menstabilkan kendaraan ya kemudian membuat akses ke korban ya jadi yang pertama kita lakukan setelah kita menstabilkan adalah bagaimana ada orang yang bisa masuk menjangka korban yaitu tim medis ya bukan kita tarik keluar tapi ada ada petugas medis yang bisa masuk ke korban ya kemudian setelah membuat akses ke korban kalau itu pintunya jendelanya masih utuh ya ada empat jendela misalnya korban adalah pengemudi di sebelah kanan depan maka aksesnya adalah cari titik yang paling jauh berarti ada di kiri bagian belakang itu yang kita pecahkan kacanya ya itu yang kita pecahkan kacanya kemudian tim medis masuk melalui situ ya tim medis masuk melalui situ dari akses yang tadi saya sebutkan akses yang paling jauh dari korban kaca yang dipecahkan adalah bagian kiri belakang kalau itu mobilnya jenisnya sedan ya kemudian tim tadi medis tadi menstabilkan korban tadi sudah dipabarkan Pak Marwanto ya jadi menstabilkan jalan napas ya jalan napas kemudian buka airway breathing circulation di cek kalau dia ini dia minta supaya dipasang lehernya dipasang ya neck collar ya kemudian kalau memang perlu oksigen tambah pakai oksigen baru kemudian potong atau buka bagian kendaraan bila perlu ya ingat bila perlu kalau memang masih bisa dibuka secara manual kemudian korban masih bisa dikeluarkan secara manual tanpa membokar pintu enggak usah ya kalau di pendidikan resio biasanya paling suka itu bongkar-bongkar atau motong-motong kendaraan ya karena kapan lagi pendidikan mahal beli mobil untuk dipotong-potong ya jadi Anda bisa bayangkan kalau yang terjadi kecelakaan itu adalah tipe Mercedes-Benz S 600 misalnya yang harganya hampir 30 miliar sekarang Pak ya sementara tabrakannya cuma tabrakan seperti itu kemudian Anda potong pintunya komplain dia berapa miliar Anda harus ganti ya jadi kalau memang masih bisa dibuka manual kemudian dikeluarkan secara manual juga ya maka enggak perlu dipotong kemudian ekstrikasikan korban ya korban dibawa keluar kemudian dilakukan penanganan secara medis ya kemudian baru dilakukan transportasi menggunakan ambulan terakhir adalah amankan TKP pasca pertolongan jadi setelah pertolongan TKP-nya diamankan mobilnya di derek ya kemudian bekas potongannya kalau memang tadi memotong pintu dan lain sebagainya diangkut ya kemudian di clearkan areanya ya yakinkan bahwa tidak ada benda-benda yang berbahaya yang masih ada di TKP lanjut jadi tahapannya flowchartnya seperti ini persiapan respon kontrol TKP tadi ya ya tadi amankan lingkungan amankan korban amankan dulu petugasnya ya kemudian baru melakukan stabilisasi kendaraan kenapa stabilisasi kendaraan penting kalau tidak distabilkan ya ketika Anda masuk tadi karena Anda akses ya masuk korban apa itu petugas medisnya masuk kendaraannya kemudian bergoyang ketika lukanya nah di lukanya ada di leher ya kita Anda masuk kendaraan bergoyang kemudian lehernya ikut ya ikut bergoyang juga ya akibatnya nanti lukanya akan lebih parah ya makanya distabilkan kendaraannya baru membuat akses dalam kendaraan ya akses dalam kendaraan itu tadi yang saya bilang ada petugas resi yang masuk ke dalam untuk penanganan korban ya trauma care itu adalah penanganan korban tadi ya masang nekolar kemudian masang oksigen kalau memang perlu kemudian dibarengi dengan melepas jepitan tadi kalau memang korbannya terjepit ya baru melakukan ekstrikasi dan mengeluarkan korban juga tidak sembarangan ya karena tadi sudah dijelaskan kalau kecelakaan lalu lintas dicurigai ada patah tulang belakang maka alat ekstrikasinya kita menggunakan KED ya KED Kendrick Ekstrikation Defiance kemudian dengan menggunakan spinal board ya atau papan spinal papan yang untuk mengatasi luka belakang ya jadi mengeluarkan korban kemudian baru di penanganan medis kalau memang perlu ada penanganan luka tadi seperti tadi patah tulang ya di lengan maupun di kaki ya ditangani dulu ya dipasang sepatu palek dan sebagainya baru melakukan transportasi ya yang mungkin intinya korban dalam kondisi stabil baru ditransportasikan ke rumah sakit oke lanjut personil standar operasinya kita biasanya untuk tim rescue 6 orang ya nomor 1 adalah komandan regu atau KAI kalau disebut adalah komandan insiden dia yang yang pertama adalah tugasnya adalah melakukan penilaian atau assessment jadi dia yang masuk pertama kali kemudian melihat situasinya seperti apa ya melakukan size up ya lihat kalau kondisinya memang mobilnya terbakar dan lain sebagainya kemudian lihat jenis perlukaannya kemudian jenis tabrakannya tadi nah ini dari tugasnya kepala regu yang melakukan penilaian awal kemudian melakukan koordinasi koordinasi dengan tim lain seperti ambulan ya rumah sakit kemudian kalau memang ada polisi lalu lintas ya jadi melakukan koordinasi dengan tim lain termasuk dengan tim dari kalau di suku dinas ada yang namanya PHB-nya PHB atau koordinator dengan tim dari 112 ya 112 yang nomor dua adalah pengemudi pengemudi tugasnya adalah mendistribusikan peralatan jadi peralatan rescue tadi seperti hidrolik tool dan lain sebagainya itu yang menyiapkan adalah pengemudi termasuk nanti pada saat mengoperasikannya jadi menghidupkan mesinnya ya peralatan hidrolik tadi membuka tutup valep ya itu adalah tugasnya pengemudi nomor dua menyiapkan peralatan dan membantu proses penyelamatan ya itu petugasnya nomor dua nomor tiga ini adalah yang paling penting ya petugas medis jadi fungsi utamanya adalah menjaga ya ketahanan hidup dari korban ya jadi kalau korbannya memang dimungkinkan tertutup jalan napasnya maka dia harus buka jalan napasnya ya kemudian bantu dengan menggunakan oksigen dan lain bagianya dia adalah asesan kru dari ambulan ya jadi sebelum nanti sebelum ambulan datang kemudian sebelum ditransportasikan dia yang memberikan laporan kepada petugas medis di ambulan apa saja yang sudah ditangani ya jenis lukanya apa dan lain sebagainya ya nanti dia yang melaporkan kepada ambulan kemudian tugas yang paling penting adalah perlindungan pada saat melakukan ekstrikasi atau membongkar misalnya kita mau membongkar pintunya ya maka petugas medis ini yang nanti akan melakukan perlindungan dengan menggunakan alat pelindungnya biasanya kita menggunakan plastik tebal ya jadi dilindungi dulu baru nanti pintunya dibuka atau dipotong jangan sampai kalau jendelanya masih ya masih rapat kita kita lakukan ekstrikasi pemotongan pecah kacanya dan mengenai korban jadi korbannya harus dilindungi dulu ya itu adalah tugas nomor tiga tugas tim medis ya lanjut nomor empat nomor empat adalah sebagai protektor ya pertama dia mengoperasikan alat pemadam ya jadi pada saat terjadi kecelakaan kemudian ada tumpahan bensin disitu yang stand by dengan alat pemadam pembakaran adalah nomor empat ya kemudian yang tugas yang berikutnya adalah memeriksa stabilisasi setelah kendaraan tadi distabilkan memeriksa bahwa kendaraan itu sudah stabil atau belum adalah tugasnya nomor empat ya biasanya digoyang-goyangkan dorong maju mundur atau dia masih maju atau mau mundur apun kalau dipekan dia masih bisa bergoyang atau tidak itu tugasnya nomor empat kemudian menjaga tempat kerjanya bersih misalnya disitu ada pecahan kaca ada logam yang tajam dan lain sebagainya itu tugasnya nomor empat ya memindahkan pecahan kaca yang mengamankan pecahan kaca biasanya disapu disapu ke kolong kendaraan supaya tim yang lain atau tim resu aman pada saat melakukan pertolongan perlindungan pada saat membongkar ya jadi dia yang tadi kalau misalnya misalnya yang dipotong adalah kaca depan ya ada tameng biasanya kita punya tameng itu dari plastik ya untuk menutupi korban atau penumpangnya itu tugas nomor empat jadi pada saat kita memotong menggunakan cutter kacanya pecah nah itu tidak mengenai daripada korban atau penumpangnya ya itu tugasnya nomor empat kalau dia lakukan dari luar ya melindungi bagian yang tajam hasil potongan itu Pak biasanya pilar A pilar B pilar C itu kan tajam dia itu harus diselimuti dengan terpal ya dengan terpal atau dengan alat yang khusus ya kita biasanya kalau di di alat resu itu sudah satu paket itu ya kita beli kemudian kita buat nutupi bagian-bagiannya yang tajam itu jadi itu tugasnya nomor empat untuk melindungi bagian-bagian yang tajam lanjut Pak oke tugas nomor lima dan nomor enam adalah sebagai petugas rescue ya dia petugas pertama adalah untuk menstabilisasi kendaraan ya tugas stabilisasi kemudian memotong kaca ya kemudian operator dari tadi rescue tool dia yang memotong pintu membokar pintu memotong atap dan lain sebagainya tugas nomor lima dan nomor enam kenapa dibuat dua orang ya karena nanti ada yang satu ada kelelahan bisa diganti dengan tim yang di belakangnya atau terjadi bahaya tim belakangnya bisa memperingati daripada petugas yang sedang melakukan pemotongan ya ini adalah tugas nomor lima dan nomor enam petugas rescue lanjut ini yang saya tadi ketengahan tadi ada kita mengenal adalah daerah berbahaya ya mengenal danger zone 15 meter dari kendaraan biasa apabila tidak ada tumpahan minyak jadi ketika terjadi kecelakaan di depan kita harus berhenti 15 meter di belakangnya ya jangan terus terlalu dekat dengan kendaraan yang celaka minimal 15 meter apabila tidak kita lihat tidak ada tumpahan oli atau tidak ada tumpahan bensin tapi kalau kita lihat ada tumpahan bensin atau tumpahan oli ya kita bisa mundur lagi 30 meter ya 30 meter atau memang mobilnya sudah terbakar ya terjadi kecelakaan mobilnya sudah terbakar maka yang diperkenalkan adalah 30 meter sebelumnya ya bila unit pertama tiba di TKP maka parkir sebelum mobil yang celaka ya jadi kalau kita pertama kali tiba maka parkir sebelum mobil yang tabrakan tadi kalau memang sudah ada tim lain misalnya tim ambulan atau tim rescue yang lain ya kita bisa parkir di depannya dengan jarak tadi ya 15 meter kalau memang tidak ada tumpahan bensin atau 30 meter kalau memang ada tumpahan bensin ya lanjut kemudian kita mengenal dengan area kerja-kerja area kerja kita ya di radian 3 sampai 5 meter dari kendaraan yang celaka ya itu adalah area kerja kita hanya ada tim rescue yang bekerja di situ jadi gak boleh meletakkan peralatan di situ termasuk nanti hasil potongan ya misalnya motong pintu diletakkan di situ tidak boleh itu hanya untuk area kerja kita 3 sampai 5 meter ya dari kendaraan yang celaka tadi kemudian radian 5 sampai 10 meter adalah penempatan peralatan rescue jadi peralatan rescue ditempatkan di area 5 sampai 10 meter ya yang belum terpakai kemudian di luar situ ya di luar di luar 10 meter itu ada untuk penempatan meletakkan bekas potongan kendaraan ya kayak tadi seperti potongan pintu atau potongan kap atau pecahan kaca itu letaknya di luar dari 10 meter tempat meletakkan potongan kendaraan lanjut oke pemasangan rambu kalau di dalam kota ya itu 60 meter dari sebelum tempat kecelakaan ya dalam kota kemudian kalau di luar kota 100 sampai 200 meter sebelum area kecelakaan itu pemasangan rambu pemberitahuan biasanya kita pasang trafikon ya trafikon berjejer jadi jangan sampai ada orang yang lewat di situ ya kemudian untuk di jalan tol ya 2 kilometer sebelum TKP ya itu pemasangan rambu jangan sampai kita melakukan pekerjaan kemudian ditabrak dari belakang ya atau kita buatkan helipad kalau memang perlu ya di tempat lokasinya tidak berpasir dan tidak berdebu untuk melakukan pertolongan korbannya dengan waktu cepat ya penting sebelum melakukan ekstrikasi lanjut secepat mungkin ya ekstrikasi itu secepat mungkin kemudian petugas medis harus terlatih ya yang masuk ke dalam kabin nanti dalam melakukan pertolongan ya jadi petugas medisnya harus benar-benar terlatih ya kalau perlu bersertifikat ya untuk melakukan pertolongan pertama seperti menghentikan pendarahan menopang leher memberi bantuan oksigen dan memotong sabuk pengaman ya ini penting sebelum melakukan ekstrikasi lanjut lanjut kita mengenal beberapa komponen kendaraan yang dapat membahayakan tim rescue yang pertama yang pertama adalah airbag ya airbag dan komponennya yang pertama airbag itu ada di depan biasanya ada di setir kemudian di samping pengemudi kalau untuk kendaraan-kendaraan Eropa yang sudah maju ada di belakang ya di penumpang di belakang itu biasanya ada di bangku depannya ya atau di atas jendela atas jendela kiri dan kanan itu adalah bagian-bagian yang membahayakan kemudian ada selinder gas selinder gas ada di tiang B tiang A atau tiang C tergantung dari jenis kendaraannya ya selinder gas biasanya untuk mengembangkan airbag yang ada di atas jendela kiri-kanan kemudian adanya yang namanya ROPS atau Automatic Rule Over Protection System ini biasanya untuk kendaraan di Eropa yang tidak menggunakan kap jadi ketika kendaraan itu terguling nah ini otomatis dia akan terangkat ke atas jadi untuk melindungi dari kepalanya jadi begitu dia terguling-terguling kepalanya akan terlindungi ya itu namanya Roll Over Protection System itu adanya di Eropa ya ketika melakukan pertolongan sementara ini belum mengembang ya tadi akinya belum akinya belum dicabut kita melakukan pemotongan dia berfungsi dia akan naik ke atas otomatis nah itu akan membahayakan tim rescue ya kalau itu tidak segera di non-aktifkan perlengkatan keselamatan pada kendaraan tadi bodi kendaraan itu termasuk perlengkapan keselamatan kendaraan kemudian airbag ya kemudian kemudian ada seat belt kemudian ada peralatan lain tadi ROPS dan lain sebagian itu termasuk perlengkapan keselamatan pada kendaraan yang sementara ini kita anggap membahayakan dari tim rescue ya itu harus diperhatikan pada saat kita melakukan pertolongan pada saat kendaraan melakukan terjadi kecelakaan ya hati-hati terhadap airbag ikat tutup tempat airbag keluar tadi setirnya diikat atau ditutup menggunakan sebenarnya kalau untuk peralatan rescue kita membeli membeli hidrolik tool itu sudah lengkap sudah ada satuannya di situ kita tinggal beli ya kalau gak ada ya terpaksa kita ikat dengan menggunakan wibing jangan sampai ketika melakukan pertolongan kita mau sedang masang KED di dada kemudian memasang neck collar airbagnya mengembang secara tiba-tiba itu akan membahayakan buat tim penolong ya ikat tutup dengan airbagnya pada saat ini dia jangan sampai dia keluar jaga jarak dengan airbag ya 30 cm untuk driver airbag airbag yang ada di depan yang ada di setir passenger airbag itu 90 cm karena jenis passenger airbag itu sudah termasuk besar ya besar kemudian 60 cm airbag untuk penumpang di belakang ya itu jaga jarak pada saat kita melakukan pertolongan ini jenis-jenis airbagnya ini ada di setir ya pada pada casingnya kemudian airbag untuk tabrakan dari depan ini ada yang tabrakan dari samping ya jenis airbagnya yang di bawah ini berbahaya pada saat kita melakukan pertolongan sementara ini belum mengembang ya lanjut ya ini airbag dengan tabung bertekanan meledaknya airbag dan tabung yang bertekanan merupakan bahaya bagi pedugas penyelamatan dan pasien kenali posisi airbag dan tabung bertekanan ya lanjut dimana tempatnya airbag ya ada di pengemudi ada di penumpang ada di pintu samping ada di samping tempat duduk juga ada ada di dashboard ya posisi lutut ada di dalam tempat duduk biasanya di posisinya ada di untuk melindungi penumpang yang di belakang ya selender airbag biasanya ada di tiang pintu belakang ya ada di tiang mobil dari seatbelt yang untuk seatbelt ada di tiang B ya tiang yang ada di tengah ya lanjut ini diagram sistem airbag ya jadi lanjut mbak ini jadi sebelum kita melakukan pertolongan ini tugasnya nomor empat tadi melakukan ya menutup setir dengan airbag cover ya dia sudah satu set bentuknya seperti ini jadi pada saat kita melakukan pertolongan lindungi setir jangan sampai airbagnya mengembang pada saat kita melakukan pemotongan bahaya buat tim rescue bahaya juga buat korban ini ini tabung airbag yang ada di pilar seat pilar belakang jangan sampai terpotong di tengah seperti ini perhatikan dibuka dulu di bagian dalam kalau memang ada tabungnya ya hati-hati untuk memotong klik mbak ya hati-hati pada saat memotong ketika airbagnya belum mengembang ingat ya diperlukan perlalatan yang memadai untuk memotong pilar ya kemudian diperlukan alat pelindung airbag dan alat pemotong sabuk pengaman ya jadi jangan menggunakan gerinda pada saat memotong ini ya jadi alat memotongnya harus memang benar-benar yang memadai lanjut periksa keberadaannya ya lokasi airbag itu ada di pilar tengah ya ya jika lokasi ini tidak ditemukan maka dicari dicari di pilar depan pilar A kalau sudah tidak ditemukan cari di pilar belakang kalau memang sudah tidak ditemukan tiga-tiganya maka berarti sistemnya aman kita bisa memotong dari pilar mana saja ya ya jika ada disitu ditemukan tabung bertekanan ya bentuknya tabung maka potong setinggi mungkin ya jadi posisinya di atas kita potong karena salurannya biasanya ada di bawah tapi kalau misalnya salurannya naiknya ke atas maka potongnya adanya di bawah ya dilihat salurannya kemana dia ya biasanya seperti itu kalau airbagnya dia adanya di samping pengemudi ya di bangku biasanya silindernya kemudian pipanya dia menghadapnya ke bawah tapi kalau biasanya untuk airbag yang ada di atas jendela pilar pilar B misal pilar C ketemu nanti pipanya dia biasanya menghadap ke atas jadi jangan dipotong di pipa atau dipotong di silindernya maka potongnya di bawah ya lanjut ketika petugas medis masuk ke dalam yang pertama dilakukan adalah memotong ini memotong seatbel kenapa ketika terjadi kecelakaan tabakan frontal ya ini seatbel akan semakin kencang dia ya dia kan 5 sampai 15 cm kekencangannya kan semakin bertambah jadi ngejepit dia menjepit korbannya ini aku buru-buru segera dipotong ya lanjut langkah-langkah penyelamatan ya tadi sudah dijelaskan ada size up ini undangin lagi ya penilaian TKP penilaian kendaraan penilaian korban kemudian A3 amankan tempat kejadian amankan petugas amankan korban kemudian menilai potensi bahaya menetapkan area kerja tadi sudah jelas ya area kerjanya ya 15 ya 3 sampai 5 adalah area kerja kita 5 sampai 10 untuk penempatan peralatan 10 ke atas untuk menempatkan ya menempatkan sampahnya ya menstabilkan kendaraan kemudian membuat akses ke korban menstabilkan korban potong atau buka bagian kendaraan bila perlu ekstrikasi korban menstabilkan tempat kejadian oke kita lanjut saja langsung ke pertolongan air ya ya karena waktunya tinggal 5 menit lagi karena ini materi sebenarnya materi panjang ya langsung ke pertolongan air mbak di bawah belakang terus lanjut ya ini terus ya terus ya lanjut lagi mbak selanjut terus penyelamatan di air yaitu pengertiannya suatu usaha atau tindakan pertolongan dengan cara memindahkan korban dari air menuju tempat lain yang aman dengan menggunakan metode-metode yang dibenarkan dengan peralatan tertentu jadi pada saat anda sedang berjalan-jalan kemudian melihat seorang tenggelam apa yang pikiran anda dan apa yang anda lakukan biasanya langsung nyebur ya melakukan pertolongan ternyata begitu ini korbannya jadi dua penolongnya sendiri dengan korbannya sendiri ya jadi itu biasanya yang dilakukan pada saat kita melihat ada orang yang mau tenggelam biasanya langsung nyebur dia lakukan pertolongan sebenarnya ini tidak boleh ya jadi tindakan lanjut Pak tindakan preventive pressure adalah untuk menghitung atau mempertimbangkan kemampuan dari tim penolongnya sendiri ya apakah dia terampil gak berenangnya jago gak ya kemudian ngerti gak metode-metode yang harus dilakukan pada saat melakukan pertolongan kemudian harus mengetahui juga bahaya yang ada di air ya apa disitu ada palung apa dalam atau alir apa tuh arusnya kuat ya kemudian punya keahlian ya harus mempunyai mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus ya di semua aspek untuk pertolongan di air kemudian adalah kesiapan fisik ya siapkan fisik Anda karena Anda bertanggung jawab pada dua nyawa sekaligus darah diri Anda maupun korban ya itu adalah tindakan preventive seorang rescuer ya bahaya-bahaya di air ya pertama adalah panik ya panik suatu keadaan yang bingung pada saat melakukan atau menghancurkan kemampuan untuk menolong diri sendiri ya biasanya takut atau bingung ya itu panik kedua letih biasanya hilang tenaga untuk bergerak atau mengapung di air karena dia kecapean kemudian kerang keram atau kejang kejang otot yang menyebabkan ya kerja otot ya menjadi kaku kemudian yang ketiga adalah bahaya di air adalah yang keempat adalah arus ya arus air ya kemudian ada pohon tumpang disitu biasanya untuk kejadian banjir ya yang kemudian menghanyutkan beberapa pohon ya itu kan berbahaya pada saat kita melakukan pertolongan kemudian ada benda statis misalnya batu disitu ya itu juga akan berbahaya pada saat kita melakukan pertolongan di air ya lanjut sikap ya seorang untuk menolong di air penolong harus berdasarkan memahami ya memahami situasi yang mengancam termasuk yang mengancam tim resiunya sendiri laporannya harus tepat ya kemungkinan membutuhkan bantuan yang spesifik sesuai dengan kejadian yang berlangsung memahami prosedur kerja dan kecelakaan di air ya kesalahan bertindak karena mendapatkan kritikan dari masyarakat bahkan tuntutan kejadian di Jakarta pernah waktu dulu yaitu kita melakukan pertolongan pencarian korban tenggelam biasanya kita menggunakan jangkar nyangkut korbannya ya kena di perut diangkat ke atas keluarga korban bukannya terima kasih malah nuntut kita karena kalau kita biarkan dua hari tiga hari mayatnya utuh bukan robek seperti itu katanya itu perlu diperhatikan pada saat kita melakukan pertolongan jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan ya jadi informasi terkait dengan kegiatan operasi harus pimpinan operasi yang ngomong ya akan berbahaya sekali ini metode metode pertolongan di air yang pertama adalah reach throw row go tow and carry jadi begitu-begitu kita melihat orang mau tenggelam jangan langsung nyemplung ada tahapan-tahapannya pertama adalah reach ya jadi bantuan pertolongan dengan cara menjangkau atau meraih kalau kita menggunakan dayung kita bisa arahkan dayung atau kita menggunakan tali atau menggunakan baju kita ya jadi dari arah pinggir ya jadi itu namanya reach ya ditarik ke tempat aman dengan teratur dan tidak menghentak ya aman dengan korban pastikan sudah ada pegangan pada dermaga ya jadi jangan sampai begitu ketarik kitanya juga ikut nyemplung ke dalam ya sama juga ya korbannya jadi dua yang kedua adalah trail ya jadi penolong melemparkan alat apung dari tempat yang aman jadi biasanya dari pinggir kita lemparkan alat apung diikat dengan tali jadi ketika alat apung itu diraih oleh korban kemudian kita tarik ya perlahan-lahan sampai korbannya ada ke tepi kemudian raw kita mendekati korban dengan menggunakan perahu ya raw kita menggunakan menggunakan perahu setelah dekat baru kita menggunakan metode tadi ya kita menggunakan rit biasanya menggunakan dayung ya kita arahkan dayung kemudian kita tarik perlahan-lahan menuju ke perahu atau kita lemparkan tali yang menggunakan pelampung ya kemudian go ya go menolong mendekati korban dengan cara berenang ini terakhir ya berenang karena tidak tersedia peralatan ya jadi berenang itu adalah alternatif keempat tapi tetap tidak boleh langsung kontak dengan korban setelah dekat baru kita sodorkan alat apung atau tadi alat yang untuk pegangan dari korban baru kita tarik ke belakang tau ya tau menolong menarik korban menuju ke darat dengan tidak kontak langsung tadi ya jadi menarik korban dengan tidak kontak langsung kita bisa menggunakan tadi dayung atau tali yang terakhir yang 6 adalah carry ini yang alternatif terakhir jadi menolong menarik korban ke darat dengan menggunakan kontak langsung ya memegang tangannya atau memegang dagunya ya dengan berenang secara mundur ke belakang mungkin itu saja karena waktu memang tidak memadai ya yang saya sampaikan hanya poin-poinnya saja karena materinya memang cukup panjang seharusnya yang lebih kurangnya saya mohon maaf saya lupa belai topik kelihatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih pak wirawan sangat menarik sekali tapi memang karena keterbatasan waktu jadi kami batasi tadi ini sekitar 50 menit lebih lah ya gak apa-apa untuk mungkin pertanyaannya di ruangan apakah ada yang bertanya silahkan bapak ibu satu di depan ya nanti untuk online saya bacakan saja nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan panitia komputerator nanti akan kami bacakan silahkan bapak sebutkan nama dan dari mana pak ya terima kasih untuk kesempatannya nama saya dipayono dari damkar kota Yogyakarta untuk pertanyaannya bagaimana cara memacahkan kaca kendaraan supaya korban tidak terkena dan bagaimana langkah-langkah perawatan dan penyimpanan peralatan rescue setelah digunakan sekian terima kasih tadi bagaimana memacahkan kaca agar tidak terkena korban dan yang kedua tadi apa pak ya maaf langkah-langkah perawatan ya perawatan dan penyimpanan peralatan rescue baik silahkan bapak baik untuk memecahkan kaca tadi teorinya ada ya mas ya jadi dilakukan di tempat sisi yang terjauh dari korban ya jadi itu pada saat akses nah ketika kita memang harus memecahkan kaca depan misalnya maka ketika akses tadi terbuka petugas medis tadi yang masuk ke dalam kemudian menutupi korban dengan menggunakan plastik tebal baru kita boleh memecahkan kaca di samping korban atau kita memecahkan kaca yang ada di depan ya itu tekniknya seperti itu jadi jangan sampai korban terkena pecahan kaca ya jelas ya mas kemudian untuk menyimpanan peralatan rescue peralatan rescue hidrolik ya pas pertama ada namanya tool in safe condition jadi kalau kita menggunakan ram ramnya itu harus terbuka sedikit jadi jangan sampai terlalu masuk ke dalam jadi pada saat kita menyimpan dibuka sedikit kemudian kalau dia bentuknya adalah spreader spreader harus terbuka sedikit kemudian kalau dia adalah karter karter dia terbuka sedikit jadi pada saat anda menyimpan kemudian dia anda dibawa di dalam kabin mobil kemudian panas dia akan memuai jadi tidak merusak dari sistem ininya palapnya dia ada karet gitu karetnya tidak akan pecah jadi pada saat memuai dia akan nutup seperti rel kereta api rel kereta api kalau memuai dia akan rapat ya pada saat dia nyambung dia akan terbuka ada selanya sedikit dibersihkan saja dibersihkan saja menggunakan sabun atau air baru nanti kita semprot dengan WD jangan sampai dia terkena karat jadi pada saat kita mau menyimpan dengan WD jadi karatnya kita bersihkan kemudian kita simpan jadi diminyaki dulu kalau dia nanti bentuknya adalah karter kalau begitu kita bekas motong misalnya motong besi besi yang keras dia akan gompal itu digerindah saja dikikir sampai dia tajam kemudian baru dikasih WD untuk menghilangkan karatnya kalau jenisnya Weber yang punya mas dari Surabaya itu ada pisaunya bisa diganti jadi dicopot pisaunya ganti dengan pisau yang baru itu saja ya mas baik terima kasih Pak ini satu lagi pertanyaan saja Pak dari online itu dari Pak Herius pertanyaannya airbag adalah alat pelindung dari kecelakaan kenapa dikatakan membahayakan sedangkan itu alat pelindung saat kecelakaan silahkan Pak baik itu adalah alat pelindung bagi korban pada saat terjadi kecelakaan airbagnya mengembang airbagnya mengembang jadi tidak tadi konstruksinya kalau memang dia tabrakan adalah tabrakan frontal maka efeknya korban itu akan membentur kaca atau membentur setir untuk menghilangkan luka itu maka dipasangnya airbag nah pada saat airbagnya itu tidak mengembang pada saat tabrakan dari samping itu tidak akan mengembang tidak akan mengembang nah petugas rescue itu harus memasang nikolar memasang KED pada saat nanti ekstrikasi atau mengeluarkan korban dari kendaraan efeknya kalau dia airbagnya tidak mengembang pada saat kita memasang itu posisi kepala tim rescue nomor 5 nomor 6 itu adanya di antara korban dengan setir antara korban dengan setir pada saat dia memasang KED kalau dipraktek pasti kelihatan bahayanya ketika ya listriknya masih berfungsi dan lain sebagainya airbag mengembang tiba-tiba maka akan kepala tim rescue ini akan terbentur airbag kemudian terbentur korban itu membahayakan buat tim rescue makanya di peralatan rescue sendiri untuk sistem hidrolik kita sudah disiapkan namanya airbag cover jadi kita melindungi setirnya dulu supaya airbagnya tidak mengembang yaitu alasannya kenapa kita harus mengamankan airbag kalau dia ada dia di atas jendela pada saat kita menangani korban dari luar memasang neck collar memasang KED membantu dari tim medis ketika dia mengembang tiba-tiba dia akan membentur leher daripada tim rescue itu makanya pentingnya kita memotong jalur tadi memotong jalur dari silinder airbag itu alasannya kenapa airbag berbahaya untuk tim rescue demikian mudah-mudahan bisa terjawab Pak berarti izin kalau selama di kendaraan itu masih ada aliran listrik berarti itu sangat berpotensi besar memicu airbag itu untuk bisa mengembang Pak ya betul kalau aliran listrik mati berarti tidak bisa mengembang bisa juga mengembang kalau memang posisi valve-nya sudah terbuka sementara dia tinggal menunggu goncangan sedikit saja karena airbag itu kan berfungsi sensornya adalah sensor goncangan ketika dia menyentuh dari sensornya itu dia otomatis mengembang tinggal nunggu karena tim rescue datang itu ketika dia melakukan evakuasi dia kan menekan mobil dia naik dan sebagainya tinggal timbul goncangan baik terima kasih banyak Pak Pirwan sangat menarik sekali materi yang sangat diberikan tapi memang karena keterbatasan waktu jadi diskusi kami juga sangat terbatas untuk itu kami akan segera beralih ke pembicara ketiga terima kasih selamat menikmati